Intro Lesti Kejoro pada Kamis 13 Oktober 2022 resmi mencabut laporan KDRT-nya terhadap sang suami Rizky Bilar. Pasca mencabut laporan tersebut, kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitepu, mengatakan Lesti menemani Bilar dan tak mau sang suami ditahan. Padahal sebelumnya, Lesti menyampaikan tak mau tinggal serumah dengan Bilar karena mengalami trauma. Filipus mengatakan Lesti menemani Bilar hingga lewat tengah malam untuk menjaga sang suami. Ia menambahkan seharusnya Bilar bisa langsung dibebaskan setelah adanya pencabutan laporan dan perdamaian antara Bilar dan Lesti. Namun karena status Bilar masih tersangka dan ditahan, tim kuasa hukumnya akan kembali ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menyelesaikan prosesnya. Diketahui Lesti datang ke Polres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifian. Ia datang mengenakan kemeja putih dan kerudung berwarna coklat melalui pintu belakang. Meski dikabarkan menemani Bilar hingga lewat tengah malam, namun dari pantauan reporter kami, tak ada tanda-tanda Lesti berada di Polres Metro Jakarta Selatan. Istri dari Bilar itu diduga sudah meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan lewat pintu belakang. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor yakni Lesti, istri dari Rizki Bilar. Dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Kemudian kami sudah memohonkan agar diadakan restoratif justice terhadap perkara. Mengingat, keduanya sudah saling memaafkan dan keduanya ingin membina hubungan yang lebih baik lagi. Inti-intinya ya. Sudah. Lagi tahan bang. Sudah ya. Kiri bang, kiri bang, kiri bang. Kiri bang, kiri bang. Kiri bang, kiri bang. Kiri boleh bang, kiri bang. Kiri bang, kiri bang. Kiri bang, kiri bang, kiri bang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!